Kata Nabi SAW tidak ada penyakit yang Allah turunkan, kecuali itu Allah turunkan bersamanya kesembuhan. Maka berobatlah, ikhtiar, cari. Lalu kata Nabi SAW dalam hadith yang lain, sesungguhnya kesembuhan terdapat dalam tiga jenis obat. Madu, kemudian sayapan bekam, kemudian kai. Kai itu menggunakan besi panas yang disentuhkan di tubuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, cuma aku melarang umatku menggunakan kai. Riwayat lain dikatakan, jadikan kai pengobatan terakhir kadian. Karena biasanya orang kalau pakai kai, itu jadi ketagihan. Misalnya sering sakit kepala nih, dia besi dipanasin, dikagetin aja kepalanya. Disentuhin, dikagetin. Ini biasanya obat paling efektif kalau orang struk, namanya kai. Atau ada orang luka dan tidak sembuh-sembuh lukanya, biasanya dikai. Seperti Nabi SAW pernah mengkai sendiri, beliau panaskan besi. Kemudian beliau tempelkan di dadanya Sa'ad ibn Mu'ad, yang mati syahid. Yang terbunuh karena anak panah, yang terlepas dari pasukan Ahzab. Itu beliau sendiri yang mengkai supaya darahnya saat berhenti. Tapi di sini teman-teman, masalah madu disebutkan. Maka usahakan jangan lewatkan sehari kecuali konsumsi madu, walaupun satu sendok. Itu niatkan untuk menjaga kesehatan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap hari satu sendok madu. Dan cari madu yang asli ya. Tidak apa-apa, karena madu asli itu memang lebih mahal. Tetapi satu sendoknya, manfaatnya mungkin sama dengan satu botol madu palsu, satu dua botol. Jadi jangan cuma lihat harganya saja. Tapi ini kesehatan. Kata Nabi SAW, kesembuhan di situ. Kata sebenarnya ulama hadith. Jadi maksud kesembuhan adalah, kalian tidak kena penyakit. Kalau belum kena penyakit, kalau ada penyakit bisa sembuh. Jadi dia juga bisa untuk stamina badan sehingga tubuh kita sehat. Kemudian juga sama dengan bekam. Ini teman-teman harus biasakan. Di bawah ini ada tempat bekam ya. Bukan karena kebetulan kita di tempat bekam ini ya. Tetapi memang itu hukum syari. Saya sudah berapa kali bilang, kalau saya sedang mengisi pengajian dan teman-teman dai yang lainnya teman-teman. Kalau mengisi pengajian, kami sedang menjelaskan hukum Islam dari awal turun sampai hari kiamat nanti. Baik, kemudian juga ada hadith Nabi SAW. Masalah madu ini penting. Kemudian masalah bekam penting teman-teman sekalian. Yang paling afdal kalau untuk jaga kesehatan sebulan sekali. Yang paling afdal sebulan sekali. Dan tepatnya tanggal 17, 19 dan 21. Tapi boleh tanggal berapa saja. Kalau memang kita sedang menghadapi penyakit. Ya, sedang menghadapi penyakit. Ini perlu didalami. Belajar. Baik otodidak ataupun langsung praktek. Kalau ada pelatih-pelatihnya ikutin. Saya sendiri bekam diri saya di rumah. Saya bekam sendiri. Kalau tempat yang saya tidak jangkau, saya minta tolong sama istri saya. Maka dibekam sendiri teman-teman sekalian. Boleh dijual alatnya, ada jarumnya sendiri. Dan saya sudah bertanya sama salah satu kakak kelas kami. Semoga Allah jaga beliau. Satu il dan hafizahullah. Beliau sudah 20 tahun bekam orang. Saya bicara, saya baru tahu juga metode bekam yang menarik dari beliau itu. Yaitu mengeluarkan darah di tempat yang sama. Kalau memang dasarnya orang itu punya kelukesah. Jadi di satu titik. Biasanya kan tempat-tempat bekam satu titik cuma sekali saja. Nah ini di titik yang sama dia bisa sampai 3-4 kali. Bahkan beliau pernah banyak sekali Allah izinkan sembuh di tangannya. Itu bekamnya dilakukan dengan berulang-ulang. Jadi sampai 3 hari, seminggu, di tempat yang sama atau minggir sedikit di kiri atau kanannya. Dan subhanallah banyak orang mau operasi, tidak jadi. Dan ini teman-teman, karena kendala orang penyakitnya di darahnya. Kalau dikeluarkan itu kebaikan. Dan kata Nabi SAW ini penting. Tidak disebabkan hadis ini. Kata Nabi SAW, Waktu saya sedang mi'raj ke langit. Waktu sedang mi'raj ke langit. Tidak ada satupun malaikat yang saya temui. Kecuali mewasiatkan saya agar menyuruh umat saya untuk bekam. Semua malaikat suruh bekam. Perintah dari Allah SWT. Maka harus belajar ini. Belajar bekam di tempat bekam. Kalau saya belum mahir atau kalau sudah. Belajar di titiknya lalu bekam. Coba sendiri. Ada 9 titik di belakang yang memang menjadi standar. Kalau sebulan sekali. Tapi kalau lagi sakit, boleh. Kata penyakit gula. Penyakit apa saja bisa sembuh dengan itu. Penyakit apa saja. Karena Nabi SAW mengatakan kesembuhan ada. Tidak kenal penyakitnya apa. Di madu, di bekam dan kain. Juga kata Nabi SAW, Habbatus Sauda, biji hitam, obat untuk semua penyakit. Kecuali kematian. Kalau mati ada obatnya, bisa dengan Habbatus Sauda. Habbatus Sauda itu cintan hitam. Kecil-kecil. Beli 1 kilo, mungkin antung pakai. Kalau sendirian 10 tahun. Murah. Banyak. Tapi cara pakainya memang ada. Biasanya kalau teman-teman tidak faham, Mereka konsumsi banyak. Saya lihat juga ada teman-teman yang menjual herbal. Di situ kapsul Habbatus Sauda ditulis. Dosisnya 2 kapsul, 3 kapsul, 1 kali minum. Nah ini terlalu banyak. Saya pernah ketemu dengan seorang herbalis yang sangat senior. Masya Allah sudah berumur beliau. Datang ke toko saya untuk saya jual biji habat saudanya langsung. Kadang-kadang saya konsumsi di madu. Dan beliau bilang, Ustaz ini sudah tahu cara pakainya. Ini kisah mungkin sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Saya bilang, Iya setahu saya, saya dikonsumsi. Biasanya saya dulu makan 1 sendok. Saya punya, dulu saya punya mah. Dan saya konsumsi begitu, malah kambu mahnya. Kan jadi kontradiktif antara Nabi bilang obat, Kok jadi tambah sakit? Ternyata tidak faham dosis. Makanya ada dosisnya. Beliau bilang ini Ustaz, sebenarnya. Habbat Sauda ini memang kuat sekali. Satu butir saja sudah kuat sekali. Satu butir kecil itu sudah kuat sekali. Memang dia kuat sekali. Jadi kalau mau dipakai, saran saya 1 sendok madu 7 butir saja. 7 butir maksimal. Kalau mau ditaruh di kopi, di teh, di susu. 7 butir. Cukup. Dihitung butir. Makanya tadi saya bilang 1 kilo itu bisa 10 tahun. Tapi kalau orang tidak faham, nanti berpengaruh. Nanti dia sendawa baunya, bau haba Sauda semua. Karena banyak sekali dia minum. Makanya ada dosisnya. Maka dia obat untuk semua penyakit. Ini bukan untuk mengurangi penjualannya teman-teman herbal. Tapi memang kita bicara real. Karena ini kan pengobatan nabawi. Kita bukan targetnya main habisin jual produk. Bukan. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman yang benar berhubungan dengan masalah itu. Tapi ini sama. Masalah madu. Masalah haba Sauda. Ini setiap hari. Satu sendok madu. 7 butir haba Sauda. Selalu. Itu sangat bagus. Kalau mau dibuat dalam bentuk jus. Digabung sama kurma. Kurma juga makanan favorit Nabi S.A.W. Kemudian dimasukkan daun bidara. Buat jus daun bidara. Jadi orang itu punya sihir, punya syaitan. Lari semua dengan bidara. Itu kan racun bagi mereka. Maka itu dirutinkan buat minuman. Saya pernah buat jus daun bidara. Cemplungin tujuh baun bidara. Campur madu. Kalau mau pakai susu. Mau pakai kurma. Sari kurma. Bisa. Tapi itu sangat bagus ya. Ini semua penguatan-penguatan Nabawi. Sayangnya kita kadang-kadang lebih percaya dengan obat-obat yang belum jelas status kehalalannya dari orang non-muslim daripada produk-produk yang diajarkan oleh baginda Nabi S.A.W. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.